Pelaigirlah dari Paking Jilid 18. Kyokeng akhirnya sampai di puncak dan gadis ini berhenti. Rumah itu, tempat tinggal Dewa Matukeranjang diselidiki. Rumah itu masih di situ namun kesannya tak berpenghuni lagi. Ia mengawasi tajam. Namun ketika ia bergerak dan menendang pintu depan, masuk dan berkelebat ke dalam maka Kyokeng mencari-cari akan tetapi orang yang dicari itu benar-benar tak ada. Witok mengikuti dan bersikap hati-hati. Tak ada, rumah ini kosong. Agaknya perjalanan kita sia-sia, Kyokeng. Dewa Matukeranjang tak ada di sini. Apakah benar ini rumahnya? Hektometer, benar, tentu benar. Aku sudah pernah ke sini, Witok. Tapi coba kau ke samping rumah dan cari atau lihat apakah ada orang di situ. Pemuda ini mengangguk. Ia tersenyum dan entah kenapa mau saja diperintah, padahal ia putra kaisar. Dan ketika pemuda itu berkelebat dan memeriksa samping rumah, tak menemukan apa-apa kecuali beberapa ekor ayam kampung. Maka pemuda ini kembali tapi untuk mengejutkan Kyokeng ia pura-pura berseru. Hei-hii ada penghuninya. Tapi awas, tangkap ini. Kyokeng terkejut, ia sedang memeriksa ke dalam dan baru saja keluar dari kamar kakek itu. Maka ketika tiba-tiba Witok berkelebat dan melempar benda hitam, ayam itu menyambar namun lehernya sudah dipatahkan Witok. Maka Kyokeng menghibas dan kontan ayam itu wancur. Apa-apaan kau? Jangan kurang ajar, Witok. Aku mencari orang, bukan binatang, kerot perut tayam itu pecah dan isinya berhamburan menyambar Witok. Pemuda ini mengelak dan tertawa dan Kyokeng membalas. Tapi ketika pemuda ini meminta maaf dan berseru bahwa dia hanya main-main belaka, menggoda Kyokeng maka gadis itu cemberut berkata mendamprat. Aku tak ingin main-main. Dewa Matukeranjang dan keluarganya bukanlah orang yang bisa dibuat main-main. Kau pergi atau serius denganku, Witok? Aku bersungguh-sungguh. Ah ah, kau rupanya serius. Dewa Matukeranjang itu rupanya cukup membuatmu ketakutan. Baik, aku tak main-main lagi, Kyokeng. Tapi justru ingin ketemu dan melihat kepandaian kakek itu. Benarkah ia hebat? Hektometer, aku tidak takut, hanya berhati-hati. Kau jangan sombong atau nanti kena getah. Ha ha, kalau kau demikian serius tentu aku percaya. Baik, sekarang bagaimana, Kyokeng, kita tak menemukan siapapun di sini. Kau sendiri bagaimana, apa yang kira-kira akan kau lakukan? Hektometer, aku pemuda itu tertawa. Buang saja ke mendongkolan dengan membakar rumah ini. Kau sendiri bagaimana? Membakar rumah ini, Kyokeng mengerutkan kening, tak enak kepada Tan Hang maupun ayahnya. Rumah ini tak bersalah, Witok. Untuk apa diganggu? Tapi kau sudah mengganggunya, kepalang dasah maksudmu. Ha ha, kau tadi sudah menyakiti dengan menendang dan merusakkan pintu depan, Kyokeng. Lihat engselnya copot. Tapi aku tak bermaksud mengganggu rumah ini. Sama saja. Kau agaknya tiba-tiba menjadi lemah hati. Ah, biar ku bakar dan ku mulai dulu Witok bergerak dan tertawa membuat api. Kyokeng terkejut dan mengawasi, tapi sebelum pemuda itu melemparkan apinya mendadak. Terdengar teriakan dan sayup-sayup suara jeritan. Ah, ada orang dua muda mudi ini terkejut. Hei, arahkan tajam pendengaranmu, Witok, di mana kira-kira? Di belakang punggung gunung, di balik puncak. Betul, aku juga merasa begitu. Lalu ketika Kyokeng berkelebat dan mendahului pemuda itu maka Witok menyusul dan menuju belakang gunung. Kyokeng lebih hapal dan cepat gadis ini melewati jurang-jurang dalam. Teriakan dan jeritan itu makin jelas saja, kini ditambah maki-makian. Dan ketika Kyokeng memandang ke depan dan terbelalak melihat seorang pemuda menyeret-nyeret seorang gadis baju merah maka ia terkejut mengenal pemuda itu sebagai Tan Hong. Dia putra Dewa Metu Keranjang, pemuda itu ah, Tan Hong. Benar, dan ia menyeret-nyeret seorang wanita, Witok, entah apa yang akan dilakukan tapi mari ke sana. Kita hajar dia. Kyokeng membentak dan lagi-lagi mendahului. Dari balik gunung muncul pemuda baju putih itu menyeret-nyeret seorang gadis cantik. Gadis ini bukan lain adalah Beng Li yang oleh Fang Fang disembunyikan di air terjun Dewa Dewi. Tan Hong rupanya datang dan menuju tempat rahasia itu. Dan ketika pemuda itu terkejut melihat Beng Li di sana, ditanya bagaimana gadis itu datang. Maka Beng Li yang juga terkejut dan tak mengenal Tan Hong segera menganggap ada lawan berbahaya. Dia dicekal dan tahu-tahu dicengkeram, memerontak dan melepaskan diri dan menendang pemuda itu. Dan ketika dia menjawab bahwa dia menunggu pamannya yang lip. Tentu saja pemuda baju putih ini tak mengenal nama itu maka Tan Hong yang curiga dan kontan menyuruh gadis ini menyerah segera diserang dan dilambrak di Beng Li. Dua belah pihak sama-sama curiga dan masing-masing merasa marah. Tan Hong marah karena seorang gadis tak dikenal menghuni pesanggerahan di dekat air terjun itu, padahal itu adalah tempatnya. Dan ketika Beng Li juga merasa marah karena diganggu dan dicekal tangannya, ia menganggap pemuda ini mau kurang ajar maka gadis itu menerjang tapi Tan Hong bukanlah lawannya. Tan Hong semakin terkejut melihat pepukulan-pukulan dari ilmu silat yang dikenal. Beng Li memang mulai mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kitab yang ditinggalkan Fang Fang. Maka ketika ilmu silat gadis itu bahkan semakin dicuriget Tan Hong, pemuda ini terbelalak dan menganggap gadis ini mencuri maka Tan Hong mengelak dan membalas sana-sini dan Beng Li akhirnya terdesak, tak mampu menahan tamparan atau pukulan-pukulan putra Dewa Metukeranjang itu, terpelanting dan akhirnya roboh tertotok ketika Tan Hong mengakhiri pertandingan. Betapapun pemuda ini memang lebih liai, masih di atas gadis baju merah itu. Dan ketika Tan Hong menangkap dan membawanya keluar, gadis itu menjerit dan memaki-maki maka datanglah Kyok Eng dan Witok yang mendengar semua suara ini. Tan Hong terkejut ketika bayangan hitam tiba-tiba berkelbat. Dia baru saja keluar dari mulut hutan ketika Kyok Eng menyambar dan tertawa dingin. Dan ketika bayangan biru juga menyusul dan di situ berdiri seorang pemuda tampan dengan sikap sombong, tentu saja pemuda ini berhenti maka Kyok Eng bertolak pinggang tertawa mengejek. Bagus, rupanya putra Dewa Metukeranjang telah ketularan penyakit bapaknya. Hektometer, tak tahu malu kau, Tan Hong. Pagi-pagi begini berani mengganggu anak orang. Hendak kau wapakan dia, apakah kau sebangsa pemerkosa dan pemaksa wanita? Tutup mulutmu. Gadis ini memasuki daerah rahasia air terjun Dewa Dewi, Kyok Eng. Ia tak mengaku bagaimana kera masuknya dan kini hendak ku kompres untuk mengaku Tan Hong membentak. Begitukah Kyok Eng tertawa dingin? Coba lepaskan dan ku tanya gadis ini. Berikan padaku dan jangan ikat dia. Tan Hong terbelalak. Kyok Eng bersikap seperti majikan menghadapi bawahan. Ia diam-diam terkejut ada apa gadis itu keliangsan, mau apa. Dan karena ia melihat bahwa pemuda di samping gadis itu rupanya bukan orang biasa, tarikan bibir dan pandang matu itu menunjukkan kesombongannya. Maka Tan Hong berhati-hati namun membentak gadis ini. Kyok Eng, ia tawananku, tak akan ku lepaskan. Ada apa kau kemari dan siapa temanmu itu? Haha, ingin berkenalan. Bagus, silahkan dan biar aku bicara padanya, Kyok Eng. Sudah lama aku mendengar nama pemuda ini tapi baru kini berjumpa. Kui Tok melompat dan mengejek Tan Hong, mendahului Kyok Eng dan bersinar-sinarlah pemuda itu memandang Tan Hong. Ia kagum kepada pemuda gagah di depannya ini dan melihat Tan Hong adalah seorang pemuda sederhana namun memiliki sepasang matu yang tajam mencorong. Sebagai sesama kaum persilatan tentu saja ia tahu apa artinya itu. Pemuda ini memiliki sinkang kuat. Maka mengejek dan diam-diam ingin mencoba, pemuda. Ini mengerahkan tenaganya ke tangan kanan. Wih Tok lalu membentak, Tan Hong, temanku Kyok Eng sudah bicara agar kau melepaskan gadis itu. Nah, kalau kau pemuda baik-baik harap lepaskan dia dan berikan pada kuut. Wih Tok menggerakkan tangan dan menyambar Beng Li. Jarak di antara mereka dua meter namun angin sambaran itu kuat, juga Wih Tok melakukannya dengan cepat. Tapi Tan Hong yang tentu saja mengelak dan marah oleh kata-kata dan perbuatan ini lalu menghindar akan tetapi lawan bergerak maju dan tetap menyambar. Tangan kanan itu menuju pada pangkal lengannya untuk dihantam. Hektometer pemuda baju putih ini menjadi gusar. Sombong dan lancang kau, sobat. Siapa namamu tapi jangan coba-coba meniaksa aku. Duk dua lengan bertemu dan Tan Hong terkejut sekali, tergetar dan terdorong sementara lawan tertahan sejenak. Wih Tok juga merasakan tenaga lawannya dan benar dugaannya, pemuda itu kuat. Tapi karena Tan Hong tergetar dan mundur terdorong, pemuda itu membawa Beng Li maka ia meloncat dan menerkam lagi. Haha, kau lah yang sombong. Lepas dan berikan gadis itu, Tan Hong. Aku Witek tak perlu menyembunyikan nama, duplak Tan Hong mengelak dan menangkis dan untuk kedua kalinya kaget sekali. Pemuda baju biru itu memaksa dan hendak merampas tawanan. Maka ketika ia terpental dan menjadi marah, berjungkir balik menjauhkan diri maka Tan Hong terbelalak memandang pemuda itu, lalu Kyok Eng. Kau, siapa namamu? Witek? Aku tak kenal, dan aku tak ingin berurusan denganmu. Aku ingin bicara dengan Kyok Eng dan jangan membuat aku naik darah. Hei Hei, sama saja Kyok Eng berseru. Dengan dia atau? Aku sama saja, Tan Hong. Aku atau dia memang hendak menangkapmu. Eh, kebetulan kau di sini dan menyerahlah baik-baik dan serahkan gadis itu kepadaku. Tak bisa Tan Hong melotot. Kau semakin kurang ajar, Kyok Eng. Setelah perbuatanmu yang tak tahu malu dengan liongong ya berani kau menghinaku seperti ini. Tutup mulutmu atau majulah biarku hajar. Kyok Eng menjadi marah, namun sebelum dia maju tahu tahu Witek berkelebat dan menyerang Tan Hong lagi, kini kedua tangannya bergerak berbareng. Kau lah yang tak tahu malu. Sudah terang-terangan membawa gadis masih juga berani memaki orang lain, Tan Hong. Tutup mulutmu dan serahkan gadis itu. Tan Hong mengelak dan marah. Ia memaki pemuda ini namun Witek mengejar. Dan ketika pemuda itu sudah bergerak dan mencengkeram serta memukul, dua tangannya silih berganti mengancam wajah Tan Hong. Maka tak mungkin Tan Hong berkelit lagi dan mementak melempar tawanan. Ia menggerakkan pula kedua tangannya menangkis. Duk-duk. Witek terpental dan terdorong mundur. Sekarang dia menghadapi Tan Hong yang mengeluarkan tenaga secara sungguh-sungguh namun ketika Tan Hong hendak menyambar tawanannya yang melayang turun mendadak bayangan hitam berkelebat. Kio Eng, yang tak menyianyakan kesempatan ini tertawa dan menyambar Beng Li. Ia tertarik pada gadis baju merah itu. Dan ketika Tan Hong kecewa tawanan sudah dibawa berjungkir balik di sana, jauh dari tempatnya maka Witek terbahak dan menjadi penasaran serta geram oleh... Tangkisan Tan Hong tadi. Bagus, biarkan aku menghadapinya, Kio Eng. Jaga gadis itu dan jangan sampai diserobot Tan Hong. Kau majulah, Kio Eng berseru, wajahnya gembira. Sekarang kesempatan bagimu untuk merasakan kelihayan putra Dewa Matukeranjang, Witek. Hati-hati dan ingat pesanku bahwa ia tak boleh dibuat sembarangan. Pemuda baju biru itu tertawa bergelak. Ia sudah menyerang dan dibalas Tan Hong dan kemudian Tan Hong pun berkelebatan mementak lawannya. Cepat dan bertubi-tubi Witek menyerang dan membuatnya marah. Dan ketika pemuda baju biru bergerak bagai walet menyambar-nyambar sementara Tan Hong mengerahkan Sin Dian Ginkangnya... ...maka dua pemuda itu sudah bertempur hebat dan empat kali masing-masing pihak tergetar mundur. Duk-duk, Witek menambah tenaganya pula hingga tak mudah terpental. Ia penasaran dan mengerahkan Sin Kang dan Tan Hong membelalakan mata. Lalu ketika mereka bertanding mengerahkan kecepatan dan kekuatan, masing-masing tak mau kalah dan ganti-berganti mendesak. Maka Kiok Eng tersenyum-senyum dan membuka ikatan gadis baju merah itu, diam-diam senang bahwa ia tak perlu mengeluarkah tenaga. Siapa kau? Bagaimana masuk ke air terjun itu dan bertemu Tan Hong? Dari mana dan mau apa? Beng Li, yang melomcat dan terbelalak memandang Kiok Eng lalu menggosok-gosok pergelangan tangan yang masih sakit. Bekas ikatan itu terlalu kuat dan ia marah. Tapi berterima kasih bahwa gadis ini datang, ia pun tertarik dan melihat gerak cepat tadi, kagum bahwa Kiok Eng mampu merampasnya dari Tan Hong. Maka ia membungkuk dan berkata, Enci, terima kasih atas pertolonganmu. Aku Beng Li, datang bersama pamanku. Entah siapa pemuda itu hingga datang-datang menangkap dan merobohkan aku. Sombong dia. Hektometer, dia pemilik tempat ini, Kiok Eng tersenyum. Mana pamanmu itu, Beng Li, dan kenapa kau hanya sendirian saja? Apa maksudmu ke tempat air terjun itu? Air terjun? Aku tak bermaksud ke sana. Aku tahu-tahu berada di sana ketika mencari dan mengejar pamanku yang hilang. Hilang? Aneh, apa yang terjadi? Coba kau ceritakan dan bagaimana tiba-tiba ada di sini. Beng Li lalu bercerita. Sambil menyaksikan jalannya pertandingan itu gadis ini mengepal tinju menceritakan bahwa dia mencari Fang Fang, di bawah pamannya yang lip dan Kiok Eng tentu saja terkejut dan membelalakan mata. Kontan saja gadis itu pucat. Dan ketika Beng Li berhenti memandang Kiok Eng, gadis itu terhuyung tapi tiba-tiba membuka kembali matanya yang dipejamkan. Dan maka gadis ini berseru kenapa Kiok Eng seperti itu. Kau, kenapa berubah? Ada apa? Apa yang membuatmu terkejut, Enci? Adakah sesuatu yang kau ketahui? Tentu saja, pamanmu Yong Li itu Kiok Eng berseru. Bukankah dia, dia laki-laki berkacamata berusia sekitar 40-an tahun. Hektometer, kau tertipu, Beng Li. Kau dibohonginya habis-habisan. Tapi ceritakan padaku siapakah kau ini sebenarnya dan siapa guru atau orang tuamu. Gadis itu terkejut. Beng Li ganti membelalakan matu dan berseru tertahan bahwa data tentang pamannya yang lip memang benar. Laki-laki itu memang berusia sekitar 40-an tahun dan berkacamata, gagah dan masih tampan biarpun menginjak usia pertengahan. Maka ketika dia menyambar dan mencekal lengan Kiok Eng, gadis itu tiba-tiba menjadi dingin. Maka gadis ini berseru apa yang terjadi? Bagaimana Kiok Eng tahu akan pamannya itu? Benar, semua yang kau katakan benar. Ah, tapi bagaimana ia menipuku, Enci? Masa ia penipu. Ia orang baik-baik, dalam perjalanan selalu melindungi dan menyayang aku. Ia membawaku ke sini untuk menemukan musuh besarku itu, Fang Fang. Hei hei, kau benar-benar bodoh. Dia itulah sesungguhnya musuh besarmu. Tapi kenapa kau mencari Fang Fang dan siapakah guru atau orang tuamu? Aku hanya memiliki ibu, ayahku tewas. Aku, aku tak mengerti kata-katamu ini tapi jelaskan bagaimana semuanya itu. Hektometer, aku ingin tahu dulu siapa ibumu itu. Dari mana kau berasal dan siapa yang membunuh ayahmu? Ibuku, ibuku adalah Ming Ming. Sedang ayah-ayah. Tewas dibunuh Fang Fang. Tepat, kau seperti aku. Ah, kau senasib, Beng Li. Kiranya Jahanam itu sungguh banyak menyakiti orang dan Kiok Eng yang tiba-tiba berkelebat dan pergi dengan sedusa dan tentu saja mengejutkan Beng Li yang semakin bingung dan tak mengerti semuanya itu. Gadis ini berteriak ketika Kiok Eng melompat pergi tangis atau Isak tangis gadis itu mengejutkannya. Tapi ketika ia mengejar dan Kiok Eng mengguguk di sebatang pohon besar, berhenti dan meratap di situ maka gadis ini tertegun dan gemetar menyentuh pundak itu. Beng Li kaget dan bingung sekali. Enci, kau, eh, kenapakah? Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis dan tiba-tiba gusar begini? Aku bingung dan tak mengerti semua sikapmu ini, Enci, dan jelaskanlah kepadaku dan liat temanmu itu memanggil. Ternyata benar. Witok, yang hebat bertanding dengan Tan Hong tiba-tiba terkejut dan berseru memanggil Kiok Eng. Gadis itu berkelebat pergi tapi untung tidak terus turun gunung, Kiok Eng menangis dan menyembunyikan muka di balik sebatang pohon. Dan ketika Witok memanggil dan menerima pukulan Tan Hong, lengah memandang Kiok Eng maka pemuda itu terjengkang bergulingan dan Beng Li terkejut menyadarkan Kiok Eng. Dia, berdebah itu, ah, yang lip itu adalah Fang Fang. Beng Li, dia juga pernah menipuku dan aku dibuatnya sakit habis-habisan. Kau ditinggalkan, pamanmu bukan menghilang. Kaulah yang bodoh terlalu polos. Maksudmu, kau ditipu mentah-mentah. Pamanmu itu, ah, he, he, kita senasib dan penderitaan Beng Li. Aku tentu saja mengenal ibumu meskipun belum pernah berjumpa. Kita sama-sama dipermainkan orang siang itu dan Kiok Eng yang terkekeh tapi kemudian menangis lagi mendadak membentak gusar dan menerjang Tan Hong, mengejutkan Beng Li dan sejenak gadis itu menganggap penolongnya ini tidak waras. Kiok Eng menangis dan tertawa silih berganti. Tapi ketika gadis itu menyerang dan ia pun marah kepada Tan Hong, sekaranglah saatnya membalas maka ia membentak dan ikut menerjang pula. Enci, bocah ini jahanam keparat. Biarlah kita bereskan dulu dan baru setelah itu bicara lagi. Kaget dan berteriaklah Tan Hong oleh sergapan ini. Ia baru saja membuat Wito terlempar bergulingan ketika Kiok Eng tiba-tiba berkelebat menyambar. Semuanya itu bukan main-main dan kini rupanya marah dan beringas sekali. Dan ketika ia mengelak dan menangkis karena dikejar, terpental dan kini gadis baju merah itu juga membentak dan menyerangnya maka Wito melompat bangun dan mengeroyuknya pula. Bagus, bunuh dan robohkan jahanam ini. Ia curang menyerang aku, Kiok Eng, tak usah malu-malu membalasnya pula. Hajar, bunuh dia des-des. Tan Hong terlempar dan membanting tubuh bergulingan. Tiba-tiba ia dikeroyok dari segala, penjuru dan Kiok Eng melengking-lengking. Beng Li, gadis baju merah itu menyerang dan mencabut pedangnya pula. Dan ketika di depan Wito menyambar dan mendorongkan serasang lengannya, pemuda itu merendah dengan sikap setengah berjongkok maka pukulan itu hebat sekali menghantam Tan Hong, dikelit tapi terlambat dan Tan Hong merasa sesak nafas. Ia bergulingan melempar tubuh. Namun ketika ia bangun dan meloncat diserang lagi, mengelak dan mencabut tongkat maka tiga orang itu tetap mengeroyoknya dan apa boleh buat Tan Hong tiba-tiba melarikan diri. Curang, licik kalian. Kalian tak tahu malu, Kiok Eng, pengecut. Masa seorang dikeroyok tiga. Jangan lari. Kau harus roboh dan merasakan pukulanku dulu, Tan Hong. Ayo terima ini dan jangan sifat kuping. Benar, dan kami harus membunuhmu dulu. Hei, berhenti, Tan Hong, kau lah yang pengecut des. Des Tan Hong terlempar dan membuang tubuh. Bergulingan lagi, diserang dari belakang namun ia memukulkan tongkat melenting bangun, membentak dan rejungkir balik di depan kemudian lari cepat. Ia lebih mengenal keadaan daripada lawan-lawannya. Namun karena Kiok Eng bukan gadis sembarangan, Wito itu pun juga mampu membayanginya dan hanya Beng Li yang tertinggal di belakang. Maka dua pukulan mengenai pemuda ini lagi hingga Tan Hong jatuh bangun. Akan tetapi putra Dewa Matuk Keranjang ini memang hebat. Dengan sinkangnya ia mampu menahan semua pukulan-pukulan di belakang itu dan Wito kagum. Tiga kali ia menghantam punggung namun tiga kali itu pula lawan dapat meloncat bangun, lari dan memutar tongkat di belakang dan tertahanlah pukulan-pukulan yang lain. Sebagai putra tunggal Dewa Matuk Keranjang memang Tan Hong bukanlah pemuda sembarangan. Dan ketika pemuda itu memasuki hutan namun Kiok Eng maupun Wito membayangi, kemanapun Tan Hong bergerak ke situ pula dua orang ini menempel. Maka Tan Hong pucat menuju jalanan Pat Kua Air Terjun itu. Tempat ini adalah tempat rahasia tapi Kiok Eng pernah mendatangi pula. Dulu bersama pamannya Yang Lip yang ternyata ayah kandungnya itu ia diajak dan diselundupkan ke situ, lari dan berkelok sesuai langkah-langkah segi delapan. Maka ketika kini Tan Hong membawanya ke situ dan ia berseru agar Wito melangkah sesuai langkah-langkah yang teratur, itulah jalanan Pat Kua yang membuat pemuda itu kagum. Maka Wito tak berani semibrono dan mengikuti setiap langkah Kiok Eng dengan teliti. Gadis itu sendiri mengikuti langkah Tan Hong dan dengan begini selalu selamat. Wito mengikuti langkah Kiok Eng dan bergeraklah dua orang itu mengejar Tan Hong. Dan karena kemanapun Tan Hong pergi ke situ pula dua orang ini menempel maka ketika tiba di tempat air terjun itu Tan Hong akhirnya berhenti dan membalikan tubuh. Tak ada jalan lari lagi. Kiok Eng, kau benar-benar pengecut. Baik, mari bertempur dan aku siap mati hidup denganmu. Haha, sudah tersudut Wito berkelebat dan tertawa mengejek. Musuh kita ini ketakutan, Kiok Eng. Lihat dia mengjigil. Hati-hati Kiok Eng berseru. Orang nekat bisa menjadi gila, Wito. Jangan lengah dan awas. Wito menangkis. Ia menyerang namun lawan melompat, maju dan menghantamnya dan terpentalah dia oleh aduk pukulan itu. Dan ketika pemuda ini berjungkir balik dan kaget bahwa lawan benar-benar nekat, tenaganya bertambah demikian besar maka Tan Hong mengejarnya dan pemuda ini harus menangkis ketika pukulan itu tak mungkin dihilangkan lagi, dia dipapak dan baru melayang turun. Duk plak. Wito berteriak dan terlempar semakin tinggi lagi. Untunglah, ketika pemuda itu mengejar namun Kiok Eng menyerang maka Tan Hong membalik dan menangkis gadis ini, selanjutnya bertanding dengan Kiok Eng dan gadis itu meledakan rambut dan ujung sapu tangannya. Wito sudah melayang turun dan merah mukanya. Ia harus dibantu oleh Kiok Eng hingga selamat. Maka ketika turun dan marah oleh kejadian itu segera pemuda ini membentak dan menyerang Tan Hong dengan meco berapi-api. Bunuh dia, hajar sampai mampus. Keparat benar pemuda ini, Kiok Eng. Mari cepat bereskan dan jangan diberi hati lagi. Akan tetapi Tan Hong sudah memutar tongkatnya. Senjata ini sudah dicabut sejak tadi namun belum digunakan secara sungguh-sungguh. Diam-diam Kiok Eng tergetar melihat tongkat itu, teringat pengalaman lama, yakni permainan tongkat silat naga merayu Dewi. Maka ketika ia berseru agar Wito berhati-hati, menyerang dan membalas Tan Hong maka pemuda itu tiba-tiba tertawa bergelap dan aneh sekali meliak liuk dan mulai memukul-mukulkan tongkat ke diri sendiri. Haha, tak perlu berhati-hati. Kalau aku mau dihajar sebaiknya ku hajar dulu diri sendiri, Wito. Lihat aku menghajar tubuhku agar kalian puas buk-buk. Tongkat menyambar dan membalik menghantam punggung pemuda itu, menjerit dan berteriak mengaduh dan Wito tentu saja terkejut dan heran. Tan Hong bergulingan dan melenting bangun. Tapi ketika ia bengong dan menghentikan gerakan sendiri, saat itulah Tan Hong melompat bangun maka tahu-tahu kakinya diserampang dan hampir saja tongkat itu membabat membuat tulangnya retak. Aih des! Wito meloncat dan menjejak kakinya kuat-kuat. Tongkat menyambar lewat dan sebagai gantinya tanah di tempat itu berlubang. Pemuda ini pucat. Tapi ketika ia melayang turun dan Tan Hong diserang Kyokeng maka pemuda itu menangis dan terbata-bata, terdesak dan mengelak sana-sini dengan air matu mengharukan. Maaf, ampun, aku tak sengaja, Wito, ayah betul-betul tak sengaja. Aku kurang ajar dan biarku pukul diriku lagi, buk-buk tongkat menyambar dan menghantam diri sendiri, mengelak dan semua serangan Kyokeng luput dan pemuda itu terbelalak. Tan Hong seperti orang gila atau tidak waras otaknya. Dan ketika ia maju lagi sementara Kyokeng dikelit dan ditangkis, tongkat mengebuk namun mental menyambar gadis itu maka Kyokeng berseru agar temannya tak terpengaruh semua gerakan dan minik muka pemuda ini. Jangan anggap dia gila. Ini silat tongkat yang berbahaya. Hei, ii, awas dan jangan melenggong, Wito. Itu silat naga merayu Dewi, des tongkat menyambar dan untuk kedua kali menghantam bawah kaki Wito. Tan Hong sekarang tertawa-tawa dan tidak menangis lagi. Dan ketika Wito tercengang dan heran tapi marah, rupanya ia tertipu maka Tan Hong membungkus dirinya dengan gulungan tongkat dan bak-bik-buk memukul dirinya lagi, tak peduli. Haha, aku memang perlu dihajar, pantas dihajar. Ayo, Ayo, Wito. Maju dan hajarlah aku, buk-buk tongkat mengebuk dan memukul lagi tubuh pemuda itu. Namun ketika tongkat terpental dan menyambar ke depan, cepat sekali maka Wito sadar bahwa lawan sebenarnya sedang mengeluarkan ilmu yang aneh namun lihai. Kurang ajar, rupanya gila dibuat-buat. Bagus, aneh ilmu silatnya itu, Kyo Eng, tapi berdua menghadapi si Sinting ini tentu kita mampu merobohkannya. Lindungi aku dan biarku serang kalau tongkatnya mental kemari. Kyo Eng mengangguk. Tan Hong tertawa-tawa dan menangis lagi dan sikapnya ini memang membuat orang bingung. Bagi yang belum tahu tentu timbul kasihan dan iba. Tapi karena silat itu lebih cocok dipakai untuk menghadapi wanita, merayu dan mampu meluluhkan hatinya. Sebagai mana biasa dipergunakan Dewa Metukeranjang maka menghadapi Wito yang berwatak keras dan laki-laki ini Tan Hong kurang banyak berhasil. Kyo Eng sendiri, karena pernah ketanggor dan tentu saja waspada kini tak mudah dikecoh. Tawa dan tangis Tan Hong hanya menggetarkannya sayup-sayup, kalau ia sendirian saja mungkin bakal terpengaruh. Namun karena Wito yang menyerang dan dia melindungi kawannya itu, tongkat yang mental dan menyambar tanpa disangka-sangka kini menghadapi rambut dan ujung saput tangannya. Maka Wito leluasa menyerang dan Tan Hong akhirnya gagal dengan ilmu silat simpanannya itu. Tangis dan tawa itu berubah sekarang. Tongkat mental bertemu tangkisan Kyo Eng sementara Wito leluasa bergerak menyerang, Tan Hong melotot. Dan ketika satu kali ia memukul kepalanya sendiri dan tongkat terpental menyambar pemuda itu, Wito tak perhuli dan mempercayakan tangkisan pada Kyo Eng. Maka Kyo Eng menggerakkan rambutnya dan kali ini rambut itu tidak sekedar menangkis melainkan juga menggubat. Plak RRTT Tan Hong terkejut. Ia tak dapat menarik senjatanya karena secepat itu pula Kyo Eng membetot. Dan ketika terjadi tarik menarik maka Wito tertawa bergelak dan menggerakkan tangannya menghantam dada Tan Hong. Des pemuda itu terlempar tapi tinggi ke atas, tetap mempertahankan tongkat dan kagumlah Wito oleh kehebatan ini. Tan Hong mengeluh namun tak mau melepas tongkatnya. Dan ketika ia jatuh ke bawah dan Kyo Eng terbelalak, sakit oleh tarikan dan daya pukul Wito tadi maka pemuda ini melayangkan tangan kirinya. Dan menghantam lagi, kali ini Tan Hong menangkis dan menggerakkan tangan kirinya pula. Duh! Dan pemuda itu terlempar. Tongkat akhirnya terlepas tapi Wito sendiri terbanting dan mencaci maki. Sesak juga dadanya oleh tangkisan itu. Tan Hong benar-benar kuat. Tapi ketika ia bergulingan meloncat bangun dan Kyo Eng melengking berseru keras, tongkat terampas dan disambar tangannya maka tongkat dilontarkan dan terbang menyambar leher Tan Hong. Tak! Tan Hong terputar dan jatuh terduduk. Pemuda itu baru saja terlempar oleh pukulan Wito. Kalau saja ia tak berada di udara dan sedang berkutat mempertahankan tongkat belum tentu Wito mampu melemparnya. Maka begitu mencelak dan disambar tongkat yang dilontar Kyo Eng, tak mungkin ia mengelap maka lehernya terasa sakit dan pemuda ini jatuh terduduk. Tan Hong mengeluh dan pandangannya gelap. Namun karena ia putra Dewa Metukeranjang dan kepandainya tinggi maka ketika Kyo Eng berkelebat dan hendak menotoknya ia masih sempat menggulingkan tubuh ke kanan, luput dan gadis itu marah dan menyerangnya lagi. Tiga kali gagal akan tetapi Wito di sana sudah berkelebat dan menyerangnya lagi. Dan ketika sebuah pukulan ditengkuk membuat pemuda ini terbanting dan bingsan, Tan Hong akhirnya roboh maka Kyo Eng mementak ketika temannya itu hendak membunuh Tan Hong, mencengkeram dan meremukan ubun-ubun pemuda itu. Tahan, cukup. Jangan dibunuh. Biarkan ia begini, Wito. Ikat saja dia dan lempar ke pesanggerahan itu. Wito menyeringai. Ia menahan pukulannya dan bersama Kyo Eng mengikat pemuda itu. Lalu ketika mereka menyumpal mulutnya dan melempar pemuda itu ke pesanggerahan di dekat air terjun maka Tan Hong tak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya, termasuk dengan Beng Li, gadis tawanannya. Dan ketika ia ahuh-ahuh di situ maka muncullah Su Hengnya itu bersama Ming-Ming. Demikianlah, pemuda ini mengakhiri cerita. Aku selanjutnya tak tahu lagi apa yang terjadi, Su Heng. Setelah mereka berdua merobohkan aku maka aku di sini dan kau datang. Terima kasih untuk pertolonganmu dan sungguh tak ku sangka bahwa Beng Li adalah puterimu dengan Ming Cici ini. Maaf aku memperlakukannya dengan kurang hormat. Hektometer Fang Fang, yang mendengar dan duduk dengan muka merah mengepal tinju dan tampak marah. Sekarang ia mendengar sebagian besar cerita itu tapi tetap saja tak tahu siapa Witok. Nama pemuda itu baru dikenal sebagaimana sutenya mengenal pemuda itu. Mereka juga tak tahu bahwa Witok adalah putera kaisar, dari selir. Tapi ketika Tan Hang selesai bercerita dan mengurut-urut pergelangan tangannya, hari itu ia bebas berkat kedatangan Su Hengnya ini. Maka Fang Fang menarik nafas dalam berkata geram. Aku sekarang mengerti mengapa Beng Li melakukan semuanya ini. Kio Keng lah kiranya yang menjadi gara-gara. Hektometer, akan ku cari dan ku bekuk anak itu, Sute. Dan sekarang dimanakah ayah dan ibumu, kemana Su Heng? Ayah ke kota raja, mendapat panggilan Sam Taijin. Aku mula-mula ke sana mendahului tapi setelah itu menyerahkannya kepada ayah. Sam Taijin, ada persoalan apa? Lagi-lagi puterimu, Su Heng. Kio Keng itulah Hektometer, apa yang ia lakukan? Membuat kerusuhan, diperalat oleh Leongong Ya Astaga, diperalat bagaimana? Membereskan pemberontak tapi ditumpangi tangan. Kotor Leongong Ya. Dan dia, Hektometer, akan menjadi istri pangeran itu. Aku tak tahu banyak tapi puterimu telah melakukan sesuatu yang kurang pantas. Aku tak ingin menceritakan lebih jauh tapi sebaiknya Su Heng menyelidiki itu sendiri. Fang Fang terkejut. Wajah Tan Hang menjadi merah dan bicara tentang ini membuat pandangannya berapi-api. Tan Hang memang masih sakit oleh peristiwa dulu, betapa Kio Keng rela di peristri pangeran itu asal mendapat gelar bangsawan. Dan karena selanjutnya ia tak jelas sebab waktu itu pengintayannya diketahui Kio Keng maka pembicaraan Kio Keng dengan pangeran itu masalah pernikahan membuat pemuda ini sakit hati. Maklumlah, diam-diam ia menaruh hati pada Sumoy atau puteri dari Su Hengnya ini. Hektometer-hektometer, kalau begitu akanku selidiki dia. Baik, terima kasih untuk semua keteranganmu ini, Sute. Dan sekarang bagaimana kau sendiri, apa yang akan kau kerjakan? Aku akan mencari ayah, juga pemuda sombong itu berarti mencari Kio Keng pula. Tidak, akanku pancing dan kubawa dia kalau masih bersama Kio Keng, Su Heng. Akanku hajar dia sebagai pembalasanku terhadap keroyokan ini. Su Heng sendiri, mau kemana sekarang? Aku tak tahu kemana Kio Keng pergi, begitu pula Beng Li. Hektometer, tentu saja aku akan mencari mereka semua. Tapi nanti akanku bicarakan dengan istriku ini. Baik, agaknya aku harus lebih dulu turun, Sute. Aku agaknya akan ke kota Raja pula menemui Sem Tajin. Tan Hang menghela nafas. Sekarang rasa sakit di pergelangan itu telah lenyap, ia mengangguk tawar. Dan karena urusan Kio Keng memang lebih tepat ditangani ayahnya sendiri, Su Hengnya lebih berkepentingan maka dia berdiri ketika Su Hengnya itu bangkit dan menyambar lengan Ming Ming. Silakan kalau Su Heng mau berangkat dulu. Aku juga masih ada keperluan lain. Baik, selamat tinggal, Sute. Nanti kita bertemu lagi dan kabarik kalau kau menemukan Kio Keng lebih dulu. Tan Hang mengangguk. Su Hengnya berkelebat dan Ming Ming, wanita itu mengangguk padanya pula. Dua orang itu meloncat keluar dan lenyap seperti iblis. Gerak cepat Su Hengnya itulah yang luar biasa. Dan ketika pemuda itu sendiri dan masih termenung di tempat itu, bergerak dan akhirnya keluar pula maka Fang Fang sudah membawa istrinya di bawah gunung. Ming Ming terisak lagi. Bagaimana menurut pendapatmu, pria ini bertanya sambil terbang membawa istrinya, Meninggalkan Liang San apa yang akan kau lakukan lebih dulu, Ming Moi? Apa yang akan kau katakan pada puterimu nanti? Aku menyerahkannya kepadamu, wanita itu menjawab, tiba-tiba terseduh. Aku takut dan mulai khawatir, Fang Fang. Beng Li anak keras yang tidak gampang tunduk, apalagi kalau dihasut Kio Keng. Hektometer, aku akan menemui Sam Taijin dulu, ke kota Raja. Bagaimana kalau kita kesana sambil mencari anak-anak? Itu. Terserah, aku tinggal menurut. Terima kasih, kau lain dari yang lain, Ming Moi. Sungguh girang hatiku melihat kau begini penurut Fang Fang menggenggam dan memandang istrinya itu, menyambar dan mencium lalu terbang lagi meneruskan perjalanannya. Ia lega bahwa Ming Ming sepasrah itu, lembut dan mempercayakan semuanya kepadanya. Dan karena ia tertarik kenapa suhunya dipanggil Sam Taijin, tak mungkin ada yang biasa-biasa saja kalau bukan untuk urusan penting maka Fang Fang meninggalkan Liang San dan hari itu juga ke kota Raja. Dan alangkah tergetarnya hati pria ini mendengar sepak terjang puterinya Kio Keng, betapa Kio Keng mempermainkan dan mengadu domba pria-pria beraneka macam. Ada yang masih bujang ada pula yang sudah beristeri ada yang orang Kang Ong biasa dan ada pula pejabat. Dan ketika ia mendengar betapa huasyo-huasyo-siao bin Bima juga diganggu, ribut dan saling bentrok sendiri maka pria ini menahan nafas sementara Ming Ming mengerutkan kening dan tak senang. Wajah cantik itu seketika gelap. Luar biasa sekali anakmu Kio Keng itu. Ah, ku harap Beng Li tak melakukan seperti yang dilakukan Enci-nya, Fang Fang, atau ku bunuh dia dan tak usah memiliki anak lagi. Hektometer-hektometer, ini karena persoalanku dengan ibunya dulu. Harap jangan ikut campur dan serahkan padaku seorang, Ming Moi. Jangan sampai salah paham ini berekor lebih jauh lagi. Apa yang kau maksudkan? Wanita itu tiba-tiba berhenti, tatapan matanya penuh cemburu. Apa yang terjadi antara kau dan ibunya, Fang Fang? Ada apa dengan? Ceng-ceng. Hektometer, itu, Fang Fang terkejut, seketika tahu keadaan. Koma itu, Ming Moi. Bahwa ibunya ketahuan kalau berdusta. Anak itu marah karena berita tentang diriku tidak benar, seperti kau juga yang menjelek-jelekan aku, bahwa aku pembunuh ayahnya. Hektometer, bukan lainnya misalkan apa. Misalkan, HMM, misalkan kau berbaik dengan ceng-ceng hingga anak itu marah kepada ibunya. Ah, orang hidup memang harus berbaik satu sama lainnya. Kalau aku harus bermusuhan dengan ceng-ceng atau siapapun tak ada gunanya umurku kian meningkat, Ming Moi. Kita sekarang bukan anak-anak muda yang harus dengan gampang mendidih darahnya. Hektometer, bibir itu mengejek. Siapa tahu kau kelewatan dengan ibunya? Misalkan saja ketika kau mencium atau membelai ceng-ceng itu. Kio Keng menjadi panas. Ah, ah wajah itu memerah. Tak guna cemburu seperti anak kemarin sore, Ming Moi. Hentikan semua itu dan bersikaplah dewasa. Ceng-ceng ataupun kau adalah sama-sama istriku, kita sudah pernah bicara tentang ini di Bukit Mawar. Memang, tapi hati ini, ah baiklah, Fang Fang. Aku tak ingin mengungkit-ungkit yang membuat hatiku sakit saja. Ayo kita pergi dan bergelebat mendahului pria itu. Akhirnya Ming Ming bergerak kembali dan Fang Fang lega, menyambar dan menggandeng lengan istrinya ini dan menujulah mereka ke kota raja. Ming Ming telah setuju bahwa perjalanan akan dimulai dulu dari tempat Sam Taijeng itu, sambil bertanya. Maka ketika dua hari, kemudian mereka tiba di tempat itu dan Sam Taijeng terbelalak tapi girang bukan main mengenal pria tampan berumur ini maka pembesar itu berseru dan menerkam tangan Fang Fang. Ah, kau, Fang Fang, dua puluh tahun tidak berjumpa tau-tau seperti ini. Kau sekarang berkaca mata segala? Haha, pangling aku. Hampir tak mengenal. Ah, kau berlagak seperti anak muda saja dan masih seperti dulu. Haha, girang bertemu lagi tapi siapa wanita ini? Hektometer, ini istriku Ming Ming. Fang Fang langsung mengenalkan istrinya. Maafkan aku, Taijeng. Datang tanpa memberitahu karena ingin mendapat kabar darimu. Apakah suhu ke sini dan di mana beliau? Dewa metuk ranjang? Ah, tak pernah. Yang datang ialah puteranya tapi sekarang pergi lagi. Duduklah. Duduklah, mari bercakap-cakap dan selamat datang untuk kalian berdua. Fang Fang duduk dan dilirik istrinya. Sam Taijeng berseri-seri dan memandang suami istri itu tapi tiba-tiba keningnya berkerut, ia teringat Kiok Eng. Dan ketika tamunya itu juga berkerut kening dan kelihatan kurang gembira maka pembesar ini bertanya apa keperluan tamunya ini, mencari keterangan apa. Tak usah sembunyi-sembunyi lagi, aku mencari putriku Kiok Eng. Kiok Eng? Maksudmu Eng Kiok gadis berpakaian serbah hitam itu? Betul, dia. Bukan Eng Kiok tapi Kiok Eng. Anak nakal itu membuat tonar di mana-mana dan katanya membantu Liong Ong Ya pula. Astaga, betul kiranya. Benar, aku juga telah mendengar. Bahwa gadis itu ternyata sumo sutemu, Fang Tai Hiap, dan ia ternyata puterimu pula. Ah, ia diperalat tapi kini pergi meninggalkan Liong Ong Ya. Aku girang bahwa ia tak bekerja di tempat itu lagi. Hektometer, coba Tai Jin ceritakan padaku apa yang terjadi dan apa saja yang dilakukan anak itu. Sam Tai Jin tak ayah lagi bercerita. Ia menceritakan betapa Kiok Eng bekerja membantu Liong Ong Ya menumpas dan membunuh pemerontak. Dan ketika ia berbicara dengan nada gemas dan marah bahwa pangeran itu mencurigakan, pemerontakan itu rupanya diatur dari dalam maka laki-laki tua ini mengepal tinju. Aku belum menangkap bukti-bukti penuh, tapi kecurigaanku kuat pada pangeran itu. Ia pemegang kemudinya. Kebetulan kau datang, Tai Hiap, coba tolong sekalian ungkapkanlah semuanya ini. Aku penasaran. Hektometer, aku datang karena putriku Kiok Eng, bukan lainnya. Kalau pemerontakan sudah dipadamkan dan tak ada lagi yang mengganggu negara buat apa diributkan, Tai Jin. Kalaupun ingin mencari tahu maka putriku itu harus ditangkap. Tentu semuanya akan jelas. Ah, ya ya, terserah kau saja. Sekarang liong ong ia tak banyak bergerak, Tai Hiap, tapi ku dengar bahwa ia ingin menangkap dan membalas dendam pada puterimu itu. Ia mengutus putra kaisar. Putra kaisar Fang Fang tertegun. Maksudmu apa? Ah, belum ku ceritakan. Benar, sebaiknya ku beritahu dulu. Beberapa waktu yang lalu datang seorang pemuda lihai, Tai Hiap, mengaku sebagai putra kaisar dari selir Hui Tok. Ia luar biasa dan merobohkan semua jagohan di sini. Sekarang liong ong ia memakai tenaganya dan aku tiba-tiba khawatir pada puterimu itu. Pemuda itu hebat. Siapa namanya Fang Fang saling lirik dengan istrinya? Apakah Hui Tok? Benar, ah, dari mana kau tahu? Hektometer, kebetulan aku juga mendengar tentang pemuda ini, Tai Jin, tapi sekarang pemuda itu bersahabat dengan Kiok Eng. Mereka bahkan mengacau dan mengeroyok Tan Hong, membakar liangsan. Astaga, begitukah? Lalu bagaimana sutemu? Tidak apa-apa, aku telah bertemu dengannya dan mendengar sebagian dari cerita ini. Tapi aku kurang puas dan datang kemari, sekalian sambil bertanya apakah Tai Jin pernah melihat atau mendengar tentang putriku yang lain, Beng Li, gadis baju merah. Beng Li? Tidak, aku tak mendengar apa-apa. Kalau begitu kami harus mencarinya lagi. Hektometer, terima kasih untuk semua keteranganmu ini, Tai Jin, dan kupikir kami harus pergi. Eh eh, kalian mau kembali? Hi, jangan tergesa-gesa dulu, Tai Hiap, aku belum menjamu dan mengeluarkan minuman. Terima kasih. Keteranganmu cukup, Tai Jin, selanjutnya akan kami lengkapi sendiri. Biarlah lain kali kami datang lagi dan sekarang permisi kami pergi. Sam Tai Jin terbelalak dan berseru, kecewa. Suami istri yang baru datang itu tiba-tiba bangkit berdiri, lalu sekali membungkuk dan berkelebat pergi. Mereka pun hilang dari pandang matanya. Tentu saja pembesar ini lari ke depan tapi Fang Fang dan istrinya telah lenyap. Mereka memang tak mau lama-lama lagi setelah mendapat tambahan berita. Kiranya Witok adalah putera kaisar. Dan ketika Fang Fang terbang keluar kota raja maka di tengah perjalanan pria ini bertanya lagi pada istrinya. Bagaimana sekarang, apa yang harus kita lakukan? Terserah dirimu, Fang Fang, aku hanya mengikut saja. Tentunya kita harus mencari Kiok Eng dan anak kita Beng Li. Kau tak ada saran-saran apa? Apa saja yang dapat kau katakan, masa harus aku semua? Hektometer, aku tak berani bicara tentang Kiok Eng, tapi kalau putriku Beng Li tentu saja ada. Aku ingin secepatnya menemukan dia dan membawanya kembali pulang. Fang Fang menghela nafas. Ia dapat merasakan kekhawatiran istrinya ini, diam-diam juga takut kalau-kalau Beng Li menjadi binal. Bagaimana dua anak perempuannya kalau sama-sama gila, menggoda dan suka mempermainkan lelaki. Tapi merasa Beng Li tidak seliar Kiok Eng, anak itu lebih lembut. Maka Fang Fang menggenggam tangan istrinya dan berkelebat melanjutkan perjalanannya lagi. Tak usah khawatir. Beng Li bukan Kiok Eng, Moi Moi, anak itu tak seliar encinya. Kiok Eng liar dan binal karena didikan sebelas gurunya. Mudah-mudahan, Ming Ming menarik nafas dalam. Aku juga berharap begitu, Fang Fang. Tapi aku tak tahu bagaimana kalau sebaliknya. Entah apa yang akan ku lakukan kepada Beng Li. Lalu ketika keduanya melanjutkan perjalanan dan mendapatkan tambahan informasi maka keduanya tak bicara lagi namun dam diam Fang Fang bertanya-tanya murid siapakah Witok itu, bagaimana ada seorang putra kaisar yang amat lihai. Kakek dan wanita cantik itu berjalan bergan dengan tangan. Mereka baru saja keluar dari kota Witeng setelah mengisi perut, terkekeh dan si kakek mengusap-usap istrinya dengan gembira. Bau arak menyembur kuat. Tapi ketika si istri mendorong dan derap kuda di belakang menyuruh mereka minggir, wanita itu menjauh maka kakek ini ditepuk agar sadar. Jangan mengoceh yang tidak-tidak saja. Hei, ini jalanan umum, suamiku, bukan rumah kita sendiri. Hentikan minumu dan minggir ada orang lewat. Haha, siapa yang lewat? Kaisar pun tak berani mengusir aku. Hehe, biarkan saja, Nio Chu. Kalau mau lewat biar mencari jalan lain kakek itu seperti mabok dan malah ke tengah. Dia menenggak sebuli-buli arak dan enak saja tertawa-tawa, seng istri terkejut sementara penunggang kuda di belakang berteriak dan menjeletarkan cambuk. Mereka sudah dekat tapi kakek itu seakan tuli. Dan ketika derap semakin kuat namun kakek itu tak mau minggir, dua ekor kuda melaju kencang maka penunggang di sebelah kiri melengking dan menggerakkan cambuk menyambar leher kakek ini. Bentakan dan seruan wanita terdengar marah. Tua bangka kurang ajar, minggir atau kau mampus cambuk menyambar dan membelit si kakek. Suara menjeletar tak membuat kakek itu takut tapi ketika cambuk menarik dan mengangkat tubuhnya tiba-tiba. Pemegangnya berseru kaget. Cambuk itu seakan membelit gunung batu. Dan ketika bentakan mengiringi putusnya cambuk, kuda menerjang dan menabrak kakek ini maka penunggangnya berjungkir balik. Sementara kakek itu terkekeh-kekeh dan tiba-tiba secepat kilat mengembangkan lengan dan mendorong kepala kuda. Beres kuda terjengkang dan meringkik berkepanjangan. Tuhannya memekik marah namun sudah melayang turun, wajahnya gelap dan berapi-api. Dan ketika penunggang nomor dua berseru menahan kendali kuda, tunggangan itu sampai meringkik mengangkat kaki depan tinggi-tinggi. Maka gadis baju hitam-hitam itu, yang terbelalak dan marah bukan main sudah berhadapan dengan kakek ini. Bully-bully itu disimpan dan si kakek juga tampak terkejut. Kau! Kau! Dua-duanya berseru hampir bersamaan. Gadis itu ternyata adalah Kiok Eng sementara si kakek adalah Dewa Matu Keranjang. Dua-duanya terkejut dan saling tunjuk. Tapi ketika kakek itu tertawa bergelak dan Kiok Eng marah sekali, membentak dan berkelebat ke depan maka gadis ini tak banyak cakap lagi menerjang kakek itu. Kiranya Dewa Matu Keranjang, bagus, tua bangka keparat. Mampus dan terima seranganku, kakek busuk. Pantas berani sombong kiranya kau, des-des si kakek mengelak dan menangkis, terkekeh dan geli namun selanjutnya Kiok Eng menyerangnya lebih gencar. Gadis ini juga baru keluar Witeng setelah mengisi perut. Dia meninggalkan Liang San setelah gagal mencari kakek ini, tak disangka bertemu di situ dan tentu saja kegembiraan namun kemarahan Kiok Eng juga berkobar. Tadi cambuknya membelit namun tak sanggup menarik. Si kakek mengerahkan Ban Kin Kang, tenaga selaksak hati. Maka ketika cambuknya putus dan ia terkejut sekali siapakah lawan yang amat lihai ini tiba-tiba ia menjadi berang setelah tahu bahwa kakek itu adalah Dewa Matu Keranjang. Pantas. Maka membentak dan tak membuang-buang waktu lagi dia segera beterbangan dan menyambar-nyambar kakek ini, temannya tertegun dan masih di atas kuda. Hei, siapa itu, Kiok Eng? Kenapa kau demikian beringas? Tulikah telingamu Kiok Eng membentak. Inilah orang yang kita cari-cari, Witok. Dialah Dewa Matu Keranjang. Bantu aku, robohkan kakek ini. Witok terkejut dan membelalakan mata. Ia tak jelas mendengar makian Kiok Eng tadi karena ringkik kudanya amat keras. Dia juga terkejut bahwa temannya terlempar dan tak mampu menarik kakek itu, padahal cambuk sudah mebelit leher. Tapi begitu sadar dan kaget bahwa kakek ini adalah orang yang dicari-cari, penghuni liangsan maka pemuda itu meloncat turun dan berseru keras menerjang pula. Bagus, ini kiranya tua bangka itu? Robohkan dia. Tangkap dan bawa dia ke gurumu, Kiok Eng. Mari ku bantu seperti kataku dulu. Kakek itu terbelalak. Dia tak mengenal Witok tapi ketika pemuda itu mendorongkan tangannya maka tiba-tiba serangkum pukulan dahsyat menyambar dadanya. Ia mengelak. Tapi ketika dorongan itu berubah menjadi cengkeraman, membelit dan siap membanting maka kakek ini terkejut dan melempar tubuh bergulingan. Beres Dewa Matu Keranjang berteriak memaki-maki namun kakek itu meloncat bangun terkekeh-kekeh. Ia terkejut oleh gerak cepat itu. Sekali lihat segera sadar bahwa pemuda ini lihai. Tapi karena justru ia gembira dan gatel tangan, Kiok Eng mengejar dan ditangkisnya cepat. Maka anak muda itu juga berkelebat dan bertemu lengan kiri kakek ini. Duh! Witok terpental dan kaget. Kakek itu mampu menangkisnya dan ia terpental. Tapi ketika ia membentak dan maju lagi maka kakek itu diserang dan bergeraklah kakek ini mencabut buli-buli araknya itu. Haha! Calon mantu paling konyol. Hei-i! Tak punya perasaan kau ini, Kiok Eng! Masa terhadap mertua berani menyerang. Berhenti, atau nanti ku semprot. Tua bangka Jahanam Kiok Eng membentak. Roboh dan menyerahlah, dewa matuk keranjang. Kawakan ku bawa kepada suboku untuk mempertanggung jawabkan perbuatanmu. Roboh atau kau mampus. Kakek ini menangkis. Ia tak marah oleh segala caci maki itu namun istrinya mengerutkan kening. Melihat suami dikeroyok bukan barang baru bagi wanita ini. Tapi mendengar dan melihat sikap Kiok Eng ia benar-benar tak senang. Maka ketika ia bergerak tapi seng suami buru-buru menjegah, menggoyang tempat tarak itu maka dewa matuk keranjang berseru padanya. Hei-i! Tak usah maju. Tak perlu maju. Aku dapat menghadapi anak-anak ini, Nio Chu. Kalau mereka tidak kujewer tentu semakin kurang ajar. Haha, murid Lin-Lin ini memang paling nakal, plak dan pukulan Kiok Eng yang terpental oleh tangkisan kakek itu akhirnya disusul. Oleh pukulan Witok yang digelit dan ditangkis pula, terpental dan pemuda itu terhuyung mundur dan terbelalak penasaran. Kakek ini ternyata kuat juga. Ia benar-benar berhadapan dengan lawan Lihai. Tapi ketika ia membentak dan Kiok Eng mulai menggerakkan rambut dan sapu tangannya, menjeletar dan meledak-ledak maka pemuda itu juga memperhebat serangan, tak memandang matuk kepada wanita di luar pertandingan itu yang segera diketahuinya sebagai ibu Tan Hong. Haha, anak-anak ini semakin nakal. Lihat dan jaga mereka kalau ada yang lolos, Nio Chu. Aku akan menghajar dan lihat siapa yang roboh. Kiok Eng terkejut dan Witok juga berseru keras. Kakek itu berkelebat mempergunakan Sin Dian Gin Kang dan tubuhnya tiba-tiba lenyap mengelilingi mereka. Sambil tertawa-tawa kakek ini membalas dan mendesak. Dan karena ia adalah pencipta Sin Dian Gin Kang dan Pek In Kang atau pukulan awan putih dikeluarkan untuk menampar dan menyerang dua muda-mudi ini maka Kiok Eng terdesak sementara Witok terpelanting kena telinganya. Haha, lihat. Sekarang tubuhku sudah sehat dan tak mungkin anak-anak ini main-main lagi dengan situa bangka, des-des Kiok Eng terhuyung dan nyaris terpelanting pula. Ia marah dan memekik namun Dewa Matuk Keranjang lebih lihai. Ilmu silat atau serangan-serangan gadis itu sudah dikenal. Dan ketika Kiok Eng mengeluarkan Kiam Chiang namun kakek itu terkekeh-kekeh, mainkan Sin Mau Kang namun Dewa Matuk Keranjang terbahak-bahak maka kakek itu berseru bahwa segala warisan Nenek Meme atau Bi Hwa dan Bi Giok tak mempan kepadanya. Tangan pedang atau rambut sakti gadis itu memang selalu terpental. Tak guna mengeluarkan ilmu-ilmu ini, sudah ku kenal. Haha, sekarang tubuhku sehat, anak bengal, lain dengan ketika dulu kau menyerang aku di Liang San. Hayo, menyerah saja kepadaku dan ku serahkan kepada Tan Hong. Atau nanti ku gantung dengan kepala di bawah kaki di atas. Kiok Eng gusar. Memang segala serangannya tak mempan lagi ditolak atau dipukul balik Teg In Kang. Tapi ketika Witok berseru keras dan merubah gerakan, berjongkok dan mulai melancarkan pukulan-pukulan kata merah, Ang Mo Kang maka kakek itu terkejut dan berubah mukanya. Ang Mo Kang, pukulan kata merah. Kau, kau, hei, ii. Des Witok mengerahkan tenaganya sehingga si kakek terpental. Kebetulan waktu itu Kiok Eng menjelektarkan rambut dan ditangkis, membelit dan menahan lengan kakek ini hingga Dewa Matukeranjang kena serangan temannya. Dan ketika kakek itu terpental tapi maju lagi, terbelalak dan kaget memandang Witok maka pemuda itu tertawa gembira dan melancarkan serangannya lagi. Tahan dan ikat dia, jangan sampai menangkis. Haha, biarkan pukulanku mengenainya, Kiok Eng. Kita bunuh kakek ini dan robohkan dia. Kiok Eng berkelebat dan menghadang lagi. Ia membuat Dewa Matukeranjang sibuk oleh serangan-serangannya sementara Witok bebas memukul. Perut pemuda itu menggembung dan bunyi aneh terdengar juga di situ. Kiok Eng tak mengenal pukulan ini karena baru itulah kawannya mengeluarkan. Dan ketika kakek itu berubah dan bercat memandang Witok, teringat seseorang di luar Tionggoan maka kakek itu membentak. Anak muda, kau murid siang lunmogal? Kau diperintah gurumu mencari aku? Hektometer, Witok terkejut, kagum juga. Kau sudah melihat pukulanku, Dewa Matukeranjang, sudah mengenal pula guruku. Aku tak perlu menjawab karena kau tentu mengerti sendiri. Haha, mogal sungguh lucu. Baik, aku akan memberitahu gurumu bahwa mengirim orang sepertimu tiada guna, bocah. Jangan sangka angmokangmu membuat aku takut. Desi kakek menangkis dan membiarkan pukulan Kiok Eng datang, mengerahkan sinkang dan menerima lalu menyalurkannya ke depan. Kiok Eng terkejut karena tenaganya mendadak hilang, disedot dan dilontarkan ke depan menyambut pukulan kata merah. Dan ketika Witok berteriak karena didorong dan ditahan dari depan, kakek itu memasukinya dengan tenaganya sendiri maka pemuda itu mencelat dan terbanting bergulingan. Ah, enggak. Kakek itu tertawa-tawa. Sekarang ia tahu murid siapa pemuda ini, berkelebat dan menampar dan Witok terbanting lagi oleh pekinkangnya. Tapi ketika Kiok Eng melengking dan menyerangnya lagi, dari belakang maka kakek ini membalik dan Witok mampu melompat bangun, menyerang dan mengeroyok. Namun Dewa Matuk keranjang benar-benar lihai. Kakek ini tak takut menerima angmokeng karena tenaga Kiok Eng diterima dan disalurkan, menyambut dan ditambah tenaganya sendiri hingga Witok berteriak dan terlempar lagi, begitu berturut-turut. Dan ketika pemuda itu gentar dan ngeri, Kiok Eng juga tobat menghadapi kakek ini maka berkelebatlah sebelas bayangan di susul seruan dan ledakan. Jangan takut, kami datang, Kiok Eng. Biarkan tua bangka ini bersombong dulu dan lihat bagaimana sekarang. Kakek itu terkejut. Mengai, nenek yang masih memiliki rambut indah menyambar dan meledakan rambutnya. Lalu ketika BHI Kong Chiang nenek Lin Lin juga meluncur dan menghantam punggungnya maka Kiam Chiang dan jarum-jarum hitam menyambar dari nenek Bi Hwa dan Bi Giok. Kering-kering plak Dewa Matuk keranjang mengeluarkan tongkat dan secepat itu menangkis dan menghalau semua serangan. Kakek ini berseru keras sementara istrinya menjadi pucat. Mien Niu, wanita itu berubah dan mencabut pedang. Ia terkejut oleh datangnya lawan-lawan tak diduga ini. Dan ketika suaminya mengelak dan meloncat sana-sini lagi, menangkis dan berteriak-teriak menyuruh mundur maka nenek Meme dan lain-lainnya itu semakin beringas. Tak perlu banyak mulut. Menyerah atau kami merobohkanmu, Dewa Matuk keranjang. Mana Fang Fang muridmu terkutuk itu? Benar, dan kau ikut kami ke Bukit Tangsa. Atau kami merobohkanmu dan terpaksa membunuhmu, singplak tangan pedang nenek Bihawa ditangkis si kakek, terpental tapi rambut nenek Meme menyambar dan mengenai pundak kakek ini. Dan ketika kakek itu terhuyung dan berteriak-teriak tak berhasil, pongkat diputar dan menghalau serangan-serangan lain maka Mien Nimar membentak dan apa boleh buat harus melompat membantu. Cici Meme, Cici Bihawa, kalian tak boleh mengeroyok suami sendiri. Mundur dan bicarakan semua persoalan. Baik-baik. Huh, tak ada yang baik-baik. Tua bangka ini selalu menyakiti kami, Mien Nio, dan Fang Fang membuat kami marah. Dia sebagai gurunya harus bertanggung jawab dan kau mundurlah jangan ikut campur plak-plak. Meme tergetar dan membelalakan mata, ditangkis dan bertemu pedang lawannya itu dan nenek ini melotot. Mien Nimar membuatnya mundur dan sudah menyerang yang lain-lain pula. Dan ketika Dewa Matukeranjang tertawa bergelak dan dibantu istrinya itu, nenek-nenek yang lain menjadi marah tiba-tiba Witok mencuri kesempatan dengan menghantam perut kakek ini. Buk. Kakek itu melotot. Ia girang oleh bantuan istrinya tapi lengah terhadap pukulan ini. Tapi ketika ia memutar tongkat dan membalas, pemuda itu bergelit namun kena gebuk maka Witok terpelanting akan tetapi sebelas nenek itu sudah menyerang lagi. Kyokeng juga berkelebat dan membantu burunya. Hektometer, kita pergi kakek itu berseru. Naik ke atas tongkatku, Mien Niu. Serang dari situ dan buka jalan. Wanita ini mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud suaminya dan tiba-tiba meloncat tinggi, berseru nyaring dan berjungkir balik turun di ujung tongkat. Lalu ketika tongkat diputar dan dari atas ia leluasa bergerak, menusuk dan membabat maka sebelas nenek itu mundur dan Kyokeng didorong subonya. Jangan dekat-dekat, kakek itu akan menyerang dari bawah. Benar saja, Dewa Matukeranjang menggerakkan sepasang kakinya. Ganti berganti dan lincah serta cepat. Kakek ini melakukan tendangan-tendangan berbahaya. Dengan pedang istrinya di atas dan kaki bersembunyi di bawah memang lawan dapat roboh kalau tidak mundur. Tongkat diputar naik turun dan Mien Niu pun naik turun menyambar-nyambar. Wanita itu telah mengerahkan ilmunya meringankan tubuh hingga seringan belalang. Dewa Matukeranjang tak ada beban dan enak saja menyerang dari bawah. Dan ketika lawan-lawan mundur dan Mie Mie serta yang lain memaki-maki, mereka tahu kelihayan Dewa Matukeranjang. Maka kakek ini tak mau membuang waktu lagi dan meloncat melempar istrinya keluar. Haha, kau dulu. Setelah itu aku hebat dan mengagumkan kakek ini membuang istrinya ke depan. Mien Niu berjungkir balik tinggi di udara dan karena tepat jatuh di atas kuda ia pun mencemplak kudanya ini, kuda Witok. Lalu ketika kakek itu melayang dan jatuh di punggung kuda yang lain Dewa Matukeranjang pun mengeluarkan araknya lagi dan menenggak lalu menyemprot. Siapa yang ingin mengejar boleh lari cepat. Ayo, berlomba, kereta rak menyembur dan menyebar bagai hujan. Nenek BHI HWA menangkis dengan tangan pedang dan terdengar bunyi tengting ketika arak yang keras dan penuh diisi sinkang itu terpental. Mie Mie melotot. Tapi ketika semua sadar dan membentak marah maka mereka berkelebat dan mengejar dua kuda yang sudah membalap itu.